Dalam pikiran kita, pikiran saya nih, kalau saya supaya tetap sehat, wah makannya harus banyak. Kalau makan saya banyak, biasanya harus banyak sambelnya, harus banyak gorengannya. Tentunya apa yang saya alami ini mungkin teman-teman juga sering alami. Atau mungkin banyak sekali pertanyaan mengenai, saya berolahraga enggak ya supaya di masa pandemi ini banyak orang pamitnya pergi ke Car Free Day untuk olahraga, tapi yang ada setelah selfie-selfie sebentar dan olahraganya tiga menit, eh kita langsung menuju ke stannya Oda Dingman Oleh dan Cakwe gitu ya. Nah, sama seperti mungkin yang saya alami ini juga banyak kita alami bahwa apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap bisa survive ataupun memiliki imunitas yang tinggi di masa pandemi ini. Nah, sudah bersama saya Ibu Fika Ramawati Sajanagisi, ya tepuk tangan dulu dong. Ya, Ibu yang cantik ini akan selama kurang lebih satu setengah jam ke depan akan sharing dengan kita mengenai ilmu-ilmu tentang gisi, ya karena beliau backgroundnya gisi, dan tentang tips-tips bagaimana kita menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan juga teman-teman yang WFH yang biasanya, atau WFH, work from home, work from ya mana saja, everywhere, biasanya ditemani, ada kripik, ada cakwe, ada odading, dan lain-lain. Nah, apakah itu sehat? Apakah itu juga membahun kekuatan kita? Nah, nanti kita akan share-share mengenai hal ini. Dan Bapak Ibu, selama satu setengah jam ke depan ini, supaya kita tambah semarak, ya. Nah, ini nanti akan ada giveaway yang nanti akan diberikan oleh Ibu Bika dan tim Kalker. Nah, tetap ikuti terus, ya, acara ini sampai paripurna nanti. Dan kalau nanti ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat, ya. Dan nanti pertanyaan apa saja yang mengenai topik kita, atau nanti yang dipresentasikan oleh Ibu Bika. Nah, Bapak Ibu, silakan aktif bertanya, apa saja mengenai topik ini, ya. Dan hadiah pasti menanti Anda, ya. Oke, Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu lama-lama, kita akan langsung sharing atau mendengarkan paparan dari Ibu Bika Rahmawati, Sarjana Gizi, tepuk tangan yang luar biasa kita akan berikan. Ibu Bika, the script is yours, tepuk tangan. Terima kasih, Pak Daniel Defendra, untuk pembukaannya yang luar biasa sekali. Baik, selamat sore untuk Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Luar biasa, Ibu. Luar biasa, ya, Pak. Baik. Baik, baik saya perkenalkan, nama saya Fikarah Mawati Satyani Gizi. Bapak Ibu, boleh memanggil saya dengan nama Vika. Saya adalah ahli gizi dari Calcare, tapi job base utama saya sebagai trainer untuk Calcare. Jadi memang saya selain memberikan konsultasi gizi, saya juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara keseluruhan, khususnya untuk ahli gizi yang ada di Calcare juga. Nah, hari ini sebelum saya sharing terkait peran aktivitas fisik dan juga nutrisi selama masa pandemi ini, saya juga ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya, Calcare itu apa sih sebenarnya? Jadi, Calcare itu adalah Calbe Care. Jadi, ini adalah pusat layanan kesehatan masyarakat dari Calbe Group. Ya, di sini di Calcare kita bisa melakukan pengecekan kesehatan secara gratis, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu bisa berkunjung ke outlet kami. Ya, kami ada tujuh outlet, Bapak Ibu. Jadi, ada di Pondok Inah Mall, ada di Bintaro Jaya Exchange, kemudian ada di Lotte Shopping Avenue, Ciputrawal, Kuningan. Kemudian ada di Lipo Mall Puri, Kembangan. Kemudian kami juga ada di Bekasi, Grand Metropolitan. Kemudian kami juga ada di Depok, di Pesona Square Mall. Dan yang baru saja dibuka, itu kami ada di Sentul, Aion Mall Sentul. Jadi, silahkan Bapak Ibu kalau merasa rumahnya, oh saya dekat nih ke Depok, silahkan mampir ke Pesona Square Mall. Boleh. Ya, di situ tidak ada kalau. Luar biasa ya, Bu. Oh, jadi kalau umpamanya kita mau nanya-nanya tentang kesehatan, aku nanya-nanya tentang apa nih, Bu? Nanya tentang masa depan, kucerah atau tidak, apa yang bisa ditanya? Aduh, kalau masa depan yang berkaitan dengan kesehatan, pasti kami bantu, Pak. Boleh. Oh, oke. Bisa. Apa yang tanya, Ibu, yang tentang kesehatannya, Bu? Iya, jadi di Kalker ini kami ada pengecekan seperti kepadatan tulang, kemudian untuk penimbangan berat badan, nggak hanya berat badan saja, Bapak ya, Bapak Ibu sekalian, tapi kita juga bisa melihat usia organ tubuh kita, lemak organ tubuh kita, lemak total tubuh kita, kemudian kita juga bisa melihat nih, tubuh kita itu sebenarnya terdiri dari otot atau lemak. Nah, itu kita juga bisa melihat, gitu. Jadi memang lengkap, gitu, Bapak Ibu. Selain itu, kita juga ada pengecekan tensi, ya. Kemudian kita juga ada pengecekan analisa pembuluh darah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini yang suka makan gorengan, nah nanti kelihatan tuh, pembuluh darahnya masih sehat atau enggak? Oh, bermanfaat sekali ya, Bu, ya. Jadi, supaya di outlet Kalker ini kita bisa tahu tentang kepadatan tulang, dan kemudian gaji kita banyak, gaji atau gaji? Lemak, yang benar adalah gaji kita lemak kali ya, banyak atau tidak. Iya, lemak. Kesehatan pembuluh darah. Ya, betul sekali, menarik sekali, Bu. Nanti teman-teman semuanya bisa mengunjungi outlet Kalker terdekat. Silahkan, iya, silahkan, Bapak Daniel. Jadi saat pemberian nutrisi pun, tapi juga berdasarkan dari hasil pengecekan saat itu. Jadi tidak sembarang, maksudnya, oh, si Bapak A, gitu ya, Bapak minum suplemen ini aja, karena bagus, gitu. Oh, enggak bisa, gitu. Karena kita memang benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan dari konsumen atau dari orang tersebut. Begitu, jadi lebih terperinci lagi, Pak. Personalize sekali. Begitu. Pemberian suplemen dengan kondisi keadaan tubuh berdasarkan dari keadaan tubuh yang diambil di tempat itu. Oke, menarik sekali. Betul. Baik, kalau begitu, kita lanjut saja langsung ke materi. Bisa dibantu untuk di-share screen. Oke, sudah tidak sabar, Ibu. Iya. Karena nanti kita juga akan berbincang seputar sebenarnya pada masa pandemi ini nutrisi apa sih, Pak, yang paling penting, gitu ya. Kemudian apakah aktivitas fisik itu juga bisa menunjang untuk kesehatan kita selama pandemi ini. Kita akan bahas hari ini. Oke. Ini screennya masih blank. Oh, iya. Sebentar. Sudah bisa terlihat? Oh, masih blank. Oh. Saya sudah. Ini terlihatnya Ibu Vika yang cantik. Terus lihat materinya dulu. Iya. Kok belum ya? Tapi di fotonya masih blank lho. Nah, di kotak itu. Sebentar ya, Pak. Mungkin ada sedikit gangguan teknis. Tidak ada sih di Ibu Ika Ramadu. Oke. Sudah, Bapak, Ibu sekalian bisa terlihat? Sudah, Ibu. Sip. Mantap. Baik, bisa slide berikutnya. Nah, jadi hari ini yang pertama kita pastinya akan membahas perilaku konsumen dulu nih, Pak. Jadi perubahan konsumen itu saatnya normal seperti apa sih? Bisa slide berikutnya. Nah, jadi pada masa pandemi seperti ini, Bapak, Ibu sekalian, konsumen atau masyarakat Indonesia itu sudah mulai memilih untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Biasanya dimulai dari pemilihan snack dulu nih yang sehatnya seperti apa. Itu, apa namanya, quote yang paling saya sering temukan gitu ya. Bapak, Ibu bisa slide berikutnya. Nah, kemudian ini ada data sebaran juga terkait dari COVID-19 di Indonesia. Ini yang saya ambil masih pada tanggal 6 November kemarin. Semakin bertambah begitu. Bapak, Ibu sekalian, begitu juga untuk data WHO. Bisa slide berikutnya. Nah, di data WHO pada tanggal 6 November pun juga semakin banyak gitu yang terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, slide berikutnya. Nah, oleh karena data yang selalu meningkat, maka terjadi evolusi perilaku makan sehat sebagai dampak dari COVID-19 ini. Pertama, masyarakat Indonesia itu sudah mulai memilih buah-buahannya dan juga sayuran itu meningkat sebanyak 58 persen. Bapak, Ibu sekalian. Mungkin Bapak, Ibu di sini juga lebih memilih untuk, oh, saya banyak makan buah aja deh sama sayur gitu ya untuk menjaga kondisi kesehatan. Mungkin Bapak Daniel juga seperti itu, Pak, sering memilih atau mulai memilih mengkonsumsi buah-buahan ataupun sayuran? Iya sih, Ibu. Tetapi aku makanya ini ketan tapi dibentuk buah-buahan. Itu boleh nggak sih? Oh, gitu. Itu nggak boleh ya, Pak. Biar semakin menarik gitu ya, Pak. Nah, salahnya. Harus buah-buah segar. Harusnya buah-buah segar ya, Pak. Nah, selain itu, masyarakat Indonesia pun juga sudah mulai memilih untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, yaitu meningkat sebesar 37 persen. Dan masyarakat kita pun juga sudah mulai mengetahui bahwa sebenarnya konsumsi gula yang berlebih itu juga memiliki dampak yang jelek. Begitu. Jadi, pada masa COVID-19 seperti ini, konsumsi gula pun juga sudah mulai menurun sebanyak 45 persen. Begitu. Slide berikutnya. Nah, disinilah peran nutrisi dan juga aktivitas fisik pada saat ini normal. Saat ini, Bapak-Ibu sekalian. Slide berikutnya. Ibu, mungkin ini. Kalau boleh ngobrol ke teman-teman semuanya. Iya, boleh. Mau remind, kalau seumpama ada pertanyaan, Bapak-Ibu ya para hadirin webinar, nanti silakan dituliskan langsung di chat, nanti akan ada giveaway untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik. Gitu kali ya, Bu, ya? Betul nggak? Iya, betul. Betul sekali, Bapak Daniel. Boleh langsung ditulis di kolom chat terlebih dahulu. Langsung di chat, ya. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Nah, dari data tersebut, ya, Bapak-Ibu sekalian, kita juga perlu tahu bahwa virus corona ini tidak hanya menyerang pada anak bayi saja atau pada usia senior saja. Tapi mulai dari usia bayi sampai usia senior pun juga bisa terdampak, gitu ya, dari virus COVID-19 ini. Jadi, ini yang perlu kita sadari, gitu, secara keseluruhan, ya, bahwa jangan disepelekan juga, gitu ya, untuk virus dari COVID-19 ini. Lanjut. Nah, yang perlu kita ingat, ya, atau yang perlu kita reminder lagi untuk Bapak-Ibu sekalian, yaitu adalah konsep hidup sehat. Yang pertama adalah konsumsi makanan yang seimbang. Nah, untuk konsumsi makanan yang seimbang ini, kita juga akan nanti bahas lebih lanjut lagi konsep makanan yang seimbang itu seperti apa. Kemudian, harus juga memenuhi kebutuhan cairan. Nah, mungkin Bapak-Ibu di sini gimana nih untuk konsumsi air putihnya? Apakah sudah 2 sampai 2,5 liter per hari? Atau jangan-jangan cuma 1 gelas atau 2 gelas saja? Karena dengan kita kekurangan asupan cairan, salah satunya air putih, itu dampaknya banyak banget Bapak-Ibu sekalian. Ya, bisa menyebabkan dehidrasi. Peredaran darah juga tidak lancar, gitu ya. Jadi, bawahnya badannya lemes, capek, gitu ya. Gampang capek, bawahnya ngantuk, maunya tidur aja. Nah, itu salah satu dampak dari kekurangan air putih tadi. Kemudian istirahat cukup, yuk 6 sampai 8 jam. Sebenarnya ini hal yang sepele, gitu ya. Cuma, ya sering diabaikan gitu oleh masyarakat kita. Jadi, istirahat yang cukup itu sangat penting, apalagi olahraga. Olahraga tidak harus ke gym, Bapak-Ibu. Tidak harus ke lapangan atau tidak harus ke tempat yang luas, gitu ya. Tapi sebenarnya dimanapun olahraga itu bisa. Kalau Bapak-Ibu hanya nyaman untuk melakukan seperti jalan pagi atau jogging, silahkan, nggak masalah, boleh. Minimal 15 menit aja itu sudah cukup, Bapak-Ibu. Dan untuk olahraga juga bisa disesuaikan dengan usianya. Tidak harus seperti yang anak muda, gitu ya. Masih sehat, oh jogging, nge-gym, gitu. Tidak harus seperti itu. Tapi bisa juga kayak line dance untuk yang ibu-ibu, gitu ya. Kalau yang Bapak-Bapak bisa juga dengan jalan sehat, jalan pagi, yang terpenting juga bisa terkena sinar matahari. Selain itu, tadi konsumsi serat dari sayur dan buah, ya, itu juga harus kita penuhi. Kemudian, hindari stres, Bapak-Ibu. Nah, ini stres ini juga masa pandemi seperti ini banyak sekali. Orang yang, aduh, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nongkrong, gitu ya. Itu juga bisa berdampak terhadap stres. Ada fisik, psikis, ataupun biologi. Begitu. Slide berikutnya. Nah, ini yang akan saya bahas lebih lanjut. Jadi, untuk pola makan gisi seimbang, Bapak-Ibu. Jadi, untuk pola makan gisi seimbang, yang pertama kita harus perhatikan untuk karbohidrat. Sekali lagi, karbohidrat itu tidak hanya nasi putih saja, Bapak-Ibu, ya. Tapi, kita punya kentang, kita ada ubi, kemudian ada nasi merah, gitu ya, atau beras merah. Kalau yang suka dengan beras merah, itu jauh lebih bagus. Silahkan untuk dikonsumsi secara rutin. Roti kita juga ada. Jadi, untuk pemilihan karbohidrat, tidak harus sakot, gitu ya, dengan nasi putih saja. Tapi, bisa kita variasikan. Kemudian, setelah karbohidrat, kita juga harus memenuhi tadi, Bapak-Ibu, kebutuhan serat dari buah dan juga sayur. Untuk sayur, itu adalah 3-4 porsi. Kalau saya anggap seperti gramasi, gitu ya, untuk sayur, itu adalah 500 gram per hari, Bapak-Ibu. Dan untuk kebutuhan buahnya, itu adalah 250 gram dalam satu hari. Nah, kira-kira apakah Bapak dan Ibu sekalian ini sudah memenuhi kebutuhan sayur dan juga buah? Karena selain serat, sayur dan buah itu juga mengandung vitamin dan mineral yang sangat baik untuk tubuh kita. Selain itu, ada juga protein. Di mana protein ini fungsinya sebagai pembentukan dan juga pertumbuhan sel baru, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, protein ini tidak hanya hewani saja, tapi kita juga punya protein nabati, yaitu seperti tahu, tempe, kemudian kacang-kacangan. Jadi, bisa divariasikan lagi. Kalau buah-bohan sama daging, kita ada ikan. Kalau buah-bohan juga, kita bisa variasikan dengan tahu, tempe, kacang-kacangan, disesuaikan. Tapi perhatikan untuk kacang-kacangan juga jangan digoreng atau diberi garam yang berlebih, karena itu juga berdampak pada kesehatan. Nah, selain itu, kita juga membutuhkan yang namanya lemak, Bapak-Ibu sekalian. Cuma untuk lemak ini yang harus diperhatikan, lemak itu sumbernya bisa dari mana saja. Salah satunya adalah goreng-gorengan, atau minyak goreng itu sendiri. Nah, tapi kita juga harus tahu bahwa kebutuhan minyak goreng atau penggunaan minyak dalam satu hari, itu sebebaiknya tidak lebih dari lima sendok makan. Nah, gimana nih Bapak-Ibu sekalian? Kalau di rumah, biasanya makannya lebih banyak digoreng, ditumis, atau dikukus, atau direbus nih. Nah, nanti bisa sharing juga ya bersama di sini. Kemudian, untuk kebutuhan garam. Kebutuhan garam itu satu harinya adalah satu sendok teh. Kemudian, kebutuhan gula sendiri itu dalam satu harinya kurang lebih, tidak lebih dari empat sendok makan. Jadi, bisa diperhatikan lagi ya, Bapak-Ibu sekalian untuk memilih pola makan gisi yang seimbang. Nah, kalau dari piramida makanan ini sudah bagus, dari lemak, protein, vitamin, dan juga karbohidratnya, jangan lupa yang paling bawah nih Bapak-Ibu sekalian, yang warna hijau. Aktifitas fisiknya, ya, setidaknya 15 menit deh, atau disesuaikan dengan usia Bapak-Ibu saat ini. Kalau memang masih bisa 30 menit dalam satu hari, itu jauh lebih bagus. Ya, diusahakan melakukannya adalah 2-3 kali dalam seminggu. Begitu. Setelah olahraga, jangan lupa tadi air putihnya. Ya, 8-10 gelas per hari. Itu yang sudah menjadi standar ya. Jangan dirubah-rubah lagi ya, Bapak-Ibu ya. Kalau bisa dipenuhi, itu jauh lebih bagus. Slide berikutnya. Nah, ini tadi ada pembagian zat makanan. Sudah kita bahas sebelumnya. Ada makronutrien dan juga mikro. Mohon maaf ya, tadi ini tulisannya agak ketutupan. Jadi, untuk yang makronutrien, ini ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Untuk mikronutrien, ada vitamin dan juga mineral. Nah, untuk vitamin sendiri, Bapak-Ibu sekalian, memang pada masa pandemi ini banyak sekali masyarakat kita yang, udah ini saya minum suplemen aja gitu. Saya minum vitamin aja, karena itu katanya bagus gitu ya. Nah, memang pada penelitian di Indonesia pun, memang vitamin C ini memiliki dampak yang bagus juga nih, pada pasien-pasien atau seseorang yang terkait dengan COVID-19. Slide berikutnya, boleh? Nah, ini ya. Jadi, untuk vitamin C sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Nah, untuk vitamin C, ya memang saat ini sedang direkomendasikan juga nih, dari pemerintah kita gitu ya, bahwa vitamin C juga bisa mencegah ya, agar seseorang itu tetap sehat, sehingga mencegah terjangkit atau terdampak dari virus COVID-19 ini. Namun yang perlu diperhatikan, Bapak-Ibu, untuk mengkonsumsi vitamin C, karena dia bersifat mudah rusak gitu ya, apalagi kalau dalam bentuk cair, ya vitamin C ini mudah rusak. Jadi, alangkah lebih baik, jika ingin mengkonsumsi vitamin C, itu bisa dalam bentuk yang tablet. Begitu, karena kalau dalam bentuk cair, penyimpanannya tidak benar, atau suhunya ternyata panas, gitu ya. Nah, maka dia akan mudah terpapar, atau teroksidasi. Jadi, penyerapan di dalam tubuh kita pun juga tidak bisa maksimal. Jadi, langkah lebih baiknya, konsumsi vitamin C dalam bentuk tablet. Slide berikutnya. Nah, yang perlu diperhatikan juga, apakah semua orang butuh konsumsi vitamin C dalam dosis yang tinggi, sampai 1000 miligram? Nah, ini yang perlu kita ketahui juga, Bapak-Ibu sekalian. Kebutan vitamin C, sesuai angka kecukupan gisi tahun 2019, pada usia dewasa, dan juga remaja lebih dari 16 tahun, untuk pria, itu hanya 90 miligram per hari. Dan untuk wanita, itu adalah 75 miligram per hari. Jadi, jika kondisi kita saat ini memang sedang sehat, atau tidak ada gejala flu, atau gejala yang lain, atau badannya panas dingin, ya sebaiknya kita mau konsumsi vitamin C sesuai dengan standar kebutuhan. Kecuali kalau memang kondisi kita saat ini, wah saya lagi nggak enak badan nih, kok misalnya saya mau flu ya, badan saya menggigil, gitu ya. Nah, itu silakan untuk ditingkatkan. Slide berikutnya. Nah, karena asupan vitamin C yang tertinggi, yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita, itu maksimal adalah 2000 miligram per hari, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kalau memang kondisinya sedang turun, atau sedang drop, silakan untuk mengkonsumsi vitamin C, maksimal itu adalah 2000 miligram per hari. Tapi, Bapak-Ibu juga tidak perlu khawatir, gitu ya, nanti kalau kebanyakan dampaknya apa nih? Jangan-jangan nanti menyerang organ tubuh saya yang lain, gitu ya. Nah, buku ini jauh lebih pintar, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, tubuh kita itu pasti akan menyerap nutrisi sesuai dengan kebutuhannya, apalagi untuk vitamin C ini. Nah, kalau untuk vitamin C, kalau memang tubuh dirasa, saya tidak membutuhkan dosis yang tinggi, gitu ya, maka nanti tubuh akan mengeluarkannya melalui urin. Makanya, jika Bapak-Ibu ada mengkonsumsi suatu suplem ataupun vitamin, diharapannya tadi air putihnya juga bisa mengkonsumsinya sesuai dengan standar tadi. Tujuannya apa? Tadi tujuannya untuk membuang nutrisi-nutrisi yang mungkin memang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, tidak akan menumpuk di dalam tubuh. Begitu, slide berikutnya. Nah, selain itu, kenapa sih kok kita juga harus mengkonsumsi vitamin C secara rutin, apalagi pada masa pandemi seperti ini, karena manfaat vitamin C itu sangat banyak, Bapak-Ibu. Salah satunya adalah untuk meningkatkan sistem imun. Jadi, memang bagus nih untuk menjaga agar kita selalu sehat, kita selalu aktif, gitu ya, untuk mengkonsumsi vitamin C secara rutin. Selain itu, juga banyak sekali masyarakat Indonesia ini yang terpapar oleh virus COVID-19 ini yang langsung kondisinya parah, itu karena memang ada riwayat penyakit tertentu. Nah, salah satu mengkonsumsi vitamin C secara rutin, itu bisa juga untuk menjaga kesehatan jantung, kemudian juga bisa membantu untuk mengendalikan diabetesnya. Jadi, gula darah di dalam darah kita, ya harapannya selalu normal. Ya, selain itu, fungsi dari vitamin C bisa mencegah kanker, serta membentuk polagen nih. Jadi, selain sehat, kulit kita juga jauh lebih bagus lagi. Selain berikutnya. Nah, ini untuk sumber-sumber vitamin C, Bapak-Ibu sekalian. Sebenarnya, untuk sumber vitamin C itu sangat mudah sekali didapat, jadi nggak harus dalam bentuk suplemen. Ya, bisa dari jambu, jeruk, stroberi, pepaya. Namun, sekali lagi, karena tadi vitamin C itu mudah sekali teroksidasi, jadi untuk pembuatannya atau cara penyajiannya pun juga kita harus perhatikan. Jangan memeras jeruk, kemudian ditambah dengan, atau dicampurkan dengan air hangat, karena pengen jeruk hangat, gitu ya. Aduh, vitamin C-nya nanti rusak, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, itu harus diperhatikan. Ya, kemudian, kalau ingin mengkonsumsi jambu, nah biasanya jambu di sini, itu yang jambu merah. Ya, Bapak-Ibu, jadi memang harus diperhatikan sekali untuk cara pengolahannya. Begitu juga dengan pepaya, paprika, dan juga sumber makanan yang lainnya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa, ada beberapa studi juga, ya, yang mempelajari tentang manfaat vitamin C pada kondisi adanya penyakit tertentu. Jadi, dari enam penelitian, ditemukan bahwa dengan pemberian vitamin C dosis tinggi, itu juga bisa mengurangi durasi rawat dalam ICU sebesar 8,6 persen, Bapak-Ibu, dan juga menurunkan durasi pemakaian ventilator atau alat bantu nafas sebesar 18,2 persen. Ya, nah, karena adanya penelitian ini, maka vitamin C dari tahun 2020 ini sudah mulai dikeluarkan oleh konsensus penanganan COVID-19 bisa memberikan vitamin C dalam dosis yang tinggi atau sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut. Slide berikutnya. Nah, kita juga perlu tahu nih, Bapak-Ibu sekalian, karena kan musuh kita saat ini kan memang tidak terlihat ya, Bapak-Ibu, kita juga harus waspada nih, selain mengkonsumsi vitamin C, tadi vitamin C itu adalah salah satu antioksiden juga, ya, di mana antioksiden itu fungsinya juga bisa untuk menangkar radikal bebas. Nah, radikal bebas ini yang kalau di dalam tubuh kita tidak kita perhatikan, maka nanti lama-kelamaan bisa akan menyebabkan stres oksidatif. Nah, kalau stres oksidatif di dalam tubuh kita itu meningkat, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan sel. Nah, inilah kalau misalkan kondisi kita sudah sampai ke tahap kerusakan sel, maka tadi virus itu bisa gampang sekali menyerang tubuh kita. Jadi ya, kita juga gampang sakit. Slide berikutnya. Nah, ini efek radikal bebas. Jadi, efek radikal bebas itu bisa mengenai di seluruh tubuh kita. Nah, Bapak-Ibu, tidak hanya organ-organ penting saja, tapi mata juga bisa kena. Kulit juga bisa kena. Jadi, lapisan pertahanan tubuh kita yang paling luar itu adalah kulit, itu juga bisa terkena yang namanya efek dari radikal bebas ini. Slide berikutnya. Nah, oleh karena itu, selain vitamin C, kita juga bukan antioksidan yang lain, Bapak-Ibu, yaitu ada vitamin E, vitamin A, ada beta-karoten, kemudian ada selenium, dan juga ada likopen. Nah, sebenarnya antioksidan ini apa sih? Kok sangat dibutuhkan? Jadi, sebenarnya antioksidan ini adalah senyawa yang memperlambat atau mencegah atau menangkal dari radikal bebas. Jadi, sekali lagi, tidak semua masyarakat itu butuh yang namanya vitamin C. Tapi, ada beberapa juga nih, oh, ternyata saya lebih butuhnya vitamin A lho, oh, ternyata saya lebih butuhnya selenium nih, oh, ternyata saya lebih butuhnya vitamin E. Makanya, alangkah lebih baiknya saat kita memilih suatu suplemen, kita bisa sesuaikan juga nih dengan kebutuhan kita itu apa. Slide berikutnya. Nah, ini hubungannya tadi untuk jaringan antioksidan, Bapak-Ibu, jadi ada vitamin E, ada vitamin C, kemudian ada selenium juga. Jadi, sebenarnya nggak hanya internet aja gitu ya, yang punya jaringan. Tapi, antioksidan pun juga punya jaringan gitu, karena saling melengkapi. Jadi, kita nggak hanya bisa, oh, yaudah deh minum vitamin C aja, nanti saya akan sehat gitu. Oh, belum tentu, Bapak-Ibu. Karena, tadi, antioksidan nggak hanya vitamin C saja, tapi butuh juga dari kekuatan vitamin yang lainnya. Slide berikutnya. Nah, tadi, untuk antioksidan, selain vitamin E, kemudian selain selenium, kita juga butuh yang namanya ekstrak buah zaitun, Bapak-Ibu sekalian. Atau yang kita kenal dengan hitolive. Nah, untuk hitolive ini, itu adalah antioksidan alami yang dapat menangkal radikal bebas, penyebab kerusakan sel-sel tubuh. Kalau misalkan Bapak suka mengkonsumsi olive oil atau minyak gaitun, sebenarnya bagus, boleh. Cuma, kadarnya berapa? Nah, itu yang kita juga harus tahu, Bapak-Ibu. Jadi, dalam pemenuhan nutrisi ataupun suplemen, kita juga harus tahu nih, sebenarnya seberapa banyak sih yang kita butuhkan nih untuk tubuh kita agar tubuh kita selalu sehat. Karena nutrisi yang berlebih pun atau mengkonsumsi suatu suplemen ataupun vitamin secara berlebihan juga tidak bagus. Slide berikutnya. Nah, untuk melengkapi tadi kebutuhan antioksidan Bapak-Ibu sekalian, ya, kalau memang ada yang suka dengan nutrisi tambahan, selain tadi dari makanan padat, karena makanan utama atau makanan padat itu harus wajib. Ya, Bapak-Ibu nggak bisa kita rubah, oh yaudah deh, saya minum suplemen aja, saya nggak usah makan. Karena suplemen itu pasti sudah sehat, belum tentu. Ya, tetap. tubuh kita itu tetap membutuhkan yang namanya makanan utama atau makanan padat. Nah, untuk entrasol di sini adalah sebagai pelengkap nutrisinya, Bapak-Ibu. Dan untuk melengkapi tadi kebutuhan antioksidan kita, mulai dari vitamin C, vitamin A, vitamin E, kemudian ada hitolis juga atau ekstrak buah zaitun, gitu ya. Semua ada di entrasol. Nah, entrasol di sini itu juga sudah dibagi menjadi untuk sesuai dengan usianya. Gitu ya, Bapak-Ibu, untuk entrasol aktif itu untuk usia 19 sampai 50 tahun. Untuk yang entrasol gold itu untuk usia 50 tahun ke atas. Nah, tapi nanti juga bisa disesuaikan nih. Kalau misalkan Bapak-Ibu alergi gitu ya terhadap susu, ya pastinya bisa mengkonsumsi suplemen yang lain, gitu ya. Atau disesuaikan juga nih dengan nutrisi yang lainnya. Begitu. Jadi, harapannya tadi ya kalau dengan mengkonsumsi entrasol bisa rutin dua gelas sehari, itu sudah memenuhi kebutuhan harian 100% Bapak-Ibu. Jadi, semua vitamin dan mineral dan juga antioksidannya dengan konsumsi dua gelas itu sudah cukup. Gitu. Slide berikutnya. Nah, untuk vitamin C sendiri pastinya banyak nih yang beredar di pasaran gitu ya untuk vitamin C. Saya harus minum vitamin C yang mana ya. Saya bingung nih milihnya gitu kan. Nah, pastinya untuk vitamin C Bapak-Ibu juga bisa memilih vitamin C yang aman untuk lambung. Karena memang ada beberapa orang yang lambungnya sudah sensitif gitu ya terhadap vitamin C. Atau mungkin ada riwayat penyakit tertentu seperti imah ataupun gastritis gitu ya. Jadi, kayaknya saya takut nih minum vitamin C gitu kan. Nah, pastinya di Kalker ya kita juga ada vitamin C memang sudah aman untuk lambung Bapak-Ibu sekalian. Jadi, nanti Bapak-Ibu juga bisa langsung cek nih di Kalker sebenarnya saya butuh nggak sih vitamin C atau ternyata saya butuhnya vitamin yang lain atau nutrisi yang lain. Slide berikutnya. Nah, itu adalah sharing dari saya Bapak-Ibu sekalian. di sini saya juga punya quote nih dari Kalker ya. Jadi, it's okay to not be okay. yang penting Bapak-Ibu sekalian jangan lupa untuk tetap konsumsi makanan yang sehat. Olahraga itu wajib me time ya. Me time biar terhindar dari stres. Jadi, Bapak-Ibu sukanya olahraga, silakan olahraga. Sukanya nyanyi, silakan untuk bisa karaoke di rumah gitu ya bersama dengan keluarga. Sukanya masak, silakan masak. Ya, yang penting jangan sampai stres. Begitu. Dan yang paling penting lagi istirahat yang cukup Bapak-Ibu sekalian 6-8 jam karena itu sangat penting dan itu biasanya sering diabaikan oleh masyarakat kita. Ya, class berikutnya. Slide lagi. Iya, terima kasih Bapak-Ibu sekalian kalau ada yang terima kasih. Luar biasa pesenasi yang luar sini dari Ibu Vika. Keputangan dulu dong, luar biasa. Terima kasih. Ibu Vika ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih pada nanya dan bagus-bagus. Boleh nggak kita jawab satu persatu dan ada pilihan ya, ada pilihan beberapa tetapi kalau bisa kita bisa jawab semuanya. Mungkin dengan singkat saja dan boleh mulai saya bacakan ya. Ini perkenalkan saya Tony Septianto dari Purbalingga di saat pandemi COVID-19 bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh kita agar mampu untuk melawan virus dan sehat selalu. Terima kasih. Saya bacakan semuanya dulu atau langsung ini, Bu? Dijawab. Satu-satu aja dulu ya kali Pak Daniel ya. Jadi langsung saya jawab aja. Ini ada 3.700 pertanyaan, Bu. Banyak ya, Bu? Ya, ada beberapa. Mungkin saya akan singkat beberapa yang sama-sama ya. Oke, silahkan. Boleh. Ya, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Pak Tony ya, Bapak ya. Ya, bagus sekali. Selalu untuk pertanyaannya, Bapak, jadi bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita gitu ya agar tetap selalu sehat. Pola hidup sehat, Bapak Tony, itu yang paling utama. Nggak bisa ditolerir lagi, nggak bisa di... Aduh, saya nggak bisa nih untuk istrihat yang cukup. Nggak bisa, Bapak. Karena untuk pola hidup sehat itu adalah salah satu cara bagaimana sistem imun kita akan jauh lebih bagus lagi biar kita juga hidup berkualitas dan juga pastinya lebih sehat. Jadi tadi yang pertama, istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang sehat itu harus wajib. Nggak bisa diganggu-gugat lagi. Olahraga, olahraga yang ringan, Bapak, 15 menit aja. Ya, entah itu jalan pagi, ataupun hanya kalau Bapak terbiasa dengan yoga, silahkan yoga. Kalau nggak bisa jogging, ya udah jalan pagi aja, jalan santai. Yang penting berkeringat dan tidak terlelah. Dan jangan sampai cuma jalan tapi ngos-ngosan gitu ya, Pak. Nah, itu yang sebaiknya dihindari. Jadi yang penting berkeringat tapi tidak terlalu capek. Gitu. Kemudian air putih sama hindari stres, udah, itu yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Begitu. Bapak, Daniel. Jangan lupa me-time tadi ya, Bu. Menarik sekali. Oh iya, pasti. Dan itu ternyata bisa menurunkan stres dan bisa meningkatkan imun tubuh. Jadi lakukan apa yang disenangi dan aktivitas, minum air cukup dan kemudian olahraga tiga kali sehari ya? Minimal ya, Bu. Eh, tiga kali sehari. Wah, jangan, Pak. Kalau tiga kali sehari capek nanti. Tiga kali seminggu. Iya. Tiga kali dalam satu minggu. Iya, betul. Yang goreng-gorengan udah nggak boleh kali ya, Bu, ya. Sebenarnya gini, bukan berarti tidak boleh, Bapak. Karena kan kalau nggak boleh, nanti orang-orang, aduh, saya nggak bisa nih kalau nggak makan gorengan sekali aja gitu ya. Jadi sebaiknya dibatasi. Gimana itu? Oh, dibatasi aja ya? Iya. Satu lembar tempe saja ya? Boleh. Itu bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Menarik sekali. Nama saya Septanus dari Jakarta. Saya pernah membaca artikel bahwa sebaiknya minum vitamin itu yang dosis itu nggak saja. Bukan multi-vitamin. Karena dikhawatirkan akan mengurangi dosisnya. apa-apa kemudian? Mohon info. Iya. Baik. Terima kasih, Bapak, untuk pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya pada masa pandemi seperti ini atau memang saat tubuh kita sehat, kita juga harus perhatikan nih dari pola makan kita sendiri. Kalau dari pola makan kita saja sudah nutrisinya tidak baik, ya berarti kita tidak hanya membutuhkan suplemen tunggal saja. Gitu ya. Karena tadi suplemen tunggal belum tentu itu yang kita butuhkan. Atau belum tentu itu yang tubuh kita butuhkan. Gitu. Nah sebenarnya di Kalker pun kita juga ada nih Pak yang namanya pengecekan genetik. Jadi memang nutrisi yang kita berikan itu berdasarkan dari gen orang tersebut. Jadi benar-benar personalized. Gitu. Karena kalau setiap orang kan pasti gennya berbeda ya, Bapak, Ibu. Jadi nanti dari gen tersebut kita juga bisa tahu nih, oh ternyata saya tidak butuh vitamin C loh dari suplemen. Saya butuhnya itu vitamin C dari buah-buahan saja sudah cukup gitu. Oh ternyata saya butuhnya vitamin D sama vitamin E nih. Ya makanya kita butuh Bapak, 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 Dua itu. Alat yang ada di Kalker ya, Bu, ya. Bahwa vitamin atau multivitamin yang dibutuhkan oleh kita sesuai dengan gen kita masing-masing. Begitu ya, Bu, ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk pengecekan gen kita ada metodenya sendiri, Bapak, Daniel gitu ya. Mudah sih untuk pengecekannya hanya cukup menggunakan air liur saja. Tapi memang waktu untuk pengecekannya itu yang agak lama gitu. Karena kalau... Kalau diet berdasarkan gen, kalau nggak saya salah dengar. Iya, memang. Memang sebenarnya ada cost-nya sendiri. Cuma, sekali lagi, ini manfaatnya sekali sumur hidup. Karena kan gen kita nggak berubah ya, Bapak, Daniel ya. Jadi pengecekan ini bisa dilakukan cukup satu kali seumur hidup, tapi itu investasi untuk jangka panjang. Oh, iya. Tapi kalau diet berdasarkan gen, itu nanti akan ada tarif tersendiri begitu ya? Iya, betul. Iya, ada. Nah, tapi kalau misalkan, aduh, kayaknya saya cukup pengen tahu nih tulang saya kayak gimana, atau sebenarnya saya itu butuhnya vitamin apa, ya kita bisa melakukan pengecekan yang lain. Seperti pengecekan tulang, untuk tensi, atau berat badan, itu juga bisa. Iya, oke. Baik, berarti multivitamin itu juga penting juga dibandingkan Iya, iya. Atau gimana, Bu? Iya, jadi memang tadi ya, sekali lagi untuk multivitamin, sekali lagi itu tergantung dari setiap orang. Dan sebaiknya, kita mengkonsumsinya adalah multivitamin, bukan suplemen tunggal. Gitu, karena tadi, kebutuhan tubuh kita belum tentu di suplemen tunggal tersebut, tapi bisa juga secara keseluruhan. Oh, ternyata tubuh kita butuh vitamin C, A, D, E, gitu ya. Jadi, lebih baik mengkonsumsi multivitamin, tapi sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, Ibu, ini pertanyaannya dari Wilpen Nadeak. Apakah baik mengkonsumsi putih telur tiap hari? Karena saya dianjurkan untuk mengkonsumsinya satu biji telur. Ini kurang lebih bagaimana, Ibu? Khususnya kelihatannya yang baru membutuhkan protein yang banyak kali ya? Iya, betul-betul. Tapi, saya juga harus tahu apakah ada riwayat penyakit tertentu atau itu dianjurkan oleh dokter atau bagaimana ya? Karena, kalau memang itu dianjurkan oleh dokter ya, kita pun sebagai ahli gizi gitu ya, Bapak-Ibu sekalian, bukan berarti langsung melarang, oh, Ibu, sebaiknya jangan. Enggak. Tapi, kita juga harus tahu untuk riwayat penyakit terdahulunya seperti apa. Tapi, kalau memang dibutuhkan protein yang tinggi untuk mengkonsumsi satu butir putih telur sehari, itu sebenarnya bagus kok, Pak. Boleh-boleh saja. Enggak masalah. Tapi, sekali lagi, tubuh kita tetap membutuhkan yang namanya kolesterol. Jadi, sebenarnya kalau ingin mengkonsumsi dengan kuning telurnya pun, tidak masalah. Boleh. Tapi, perhatikan untuk cara konsumsinya. Bukan digoreng, tapi direbus. Begitu. intinya tidak berlebihan ya, Ibu, ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu. Saya, Tony, seperti yang tahu lagi, apakah benar terlalu banyak minum vitamin atau obat-obat kimia akan mempengaruhi kesehatan kita juga? Khususnya obat-obat vitamin yang dari kimia, bukan dari sayur atau dari buahnya langsung atau sayurnya langsung. Iya. Iya, begini, Bapak-Ibu sekalian. Terkait untuk mengkonsumsi suplemen, obat, ya pastinya kalau dikonsumsi secara tidak benar atau berlebihan, itu pasti akan memiliki efek samping. Entah kepada organ tubuh kita yang lain, contohnya kayak ginjal, gitu ya, atau secara keseluruhan. Ya, makanya tadi beberapa kali juga saya informasikan lagi ke Bapak-Ibu sekalian, jika memang ada mengkonsumsi obat tertentu atau suplemen, ya sebaiknya mengkonsumsi air putihnya pun juga harus cukup. Dan juga harus diperhatikan untuk tadi dosisnya. Kalau obat itu sudah diinformasikan oleh dokter, ya kita ikuti saran dokter. Ya, begitu juga dengan suplemen. Kalau misalkan di, apa namanya, di kemasannya tertulisnya cukup satu kali sehari, oke, kita minumnya cukup satu kali sehari. Dan perhatikan untuk kebutuhan air putihnya. 8-10 gelas itu harus. Begitu, Bapak-Ibu. Dan apakah nanti memiliki efek lebih lanjut kepada organ tubuh? Ya, itu dari pola hidup kita lagi. Bapak-Ibu sekalian, mau hanya mengkonsumsinya jarang-jarang, tapi minum air putihnya juga nggak bagus, pola hidup kita nggak sehat, nggak perlu konsumsi suplemen, itu pasti juga akan memberikan dampak yang tidak bagus untuk tubuh kita. begitu. Bapak Daniel. Oke, menarik sekali Ibu. Untuk selanjutnya pertanyaannya nih, ini baru hits nih tentang di pandemi ini muncul atau yang alamiah yaitu jahe atau empon-empon banyak sekali diperkenalkan oleh para pejabat kita ya. bagus itu mengkonsumsi tiap hari dan bawang putih mentah tiap hari. Mohon info, terima kasih. Aduh, baik, terima kasih Bapak. Ini pertanyaannya juga bagus nih. Jadi sebenarnya kalau mengkonsumsi bisa disebut obat herbal ya, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya sesuai dengan dosis nggak masalah. Walaupun masuk tiap hari juga boleh. Tapi perhatikan sekali lagi kita nggak tahu dosis yang tepat itu seperti apa. untuk menjaga kondisi tubuh kita. Kalau misalkan kita hanya, udah deh saya pakai dua ruas jahe gitu ya, kemudian saya tambah atau saya seduh dengan air hangat. Bagus sih, tapi kita nggak tahu apakah di dalam, sorry, tandungan di dalamnya itu bisa membantu untuk menjaga kondisi kesehatan kita, kita nggak tahu. Jadi, alangkah lebih baik kalau ingin mengkonsumsi obat herbal yang sebaiknya yang sudah terukur dosisnya. Jadi, kita mengkonsumsinya boleh setiap hari karena sudah ada dosisnya gitu, dan itu memang ditakarkan untuk meningkatkan kondisi tubuh kita. Jadi, kita sudah tahu untuk dosisnya. Kemudian, kalau untuk bawang putih dikonsumsi secara langsung gitu ya, sebenarnya sih boleh-boleh saja, cuma, ya itu tadi, Bapak Ibu, kita nggak tahu dosisnya dan pasti bawang putih kalau dikonsumsi secara langsung, itu pasti akan memberikan efek salah satunya bawang mulut gitu ya, pasti juga tidak nyaman gitu kan, kalau orang tersebut akan langsung mengkonsumsi bawang putih. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga untuk bawang putih jenis apa sih yang memberikan efek untuk kesehatan. Di sini bukan bawang putih untuk bumbu dapur ya, Bapak Ibu sekalian, jadi harus diperhatikan nih, karena banyak sekali untuk jenis bawang putih. Nah, untuk bawang putih yang memang sehat dan memang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi untuk kesehatan itu adalah bawang putih tunggal. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar ya untuk bawang putih tunggal, nah itu yang bagus sekali untuk dikonsumsi untuk kesehatan. Cuma sekali lagi, dosisnya kita nggak tahu apakah cukup dengan 10 butir atau mungkin harus 20 butir, nah itu yang kita nggak tahu untuk dosisnya. Jadi lebih baik kalau ini mengkonsumsi obat-obat herbal, ya konsumsilah obat-obat yang memang sudah ada standar ujinya. Begitu, seperti salah satunya yang ada di Salcare, Bapak Ibu sekalian yang ada di KB nih, sekarang lagi ada obat-obat herbal yaitu salah satunya adalah Fatigon Promuno, itu juga sudah teruji klinis bisa membantu meningkatkan sistem imun dan juga untuk mengurangi durasi keparahan dari pasien COVID-19. Itu sudah ada uji, Bapak Ibu. Jadi itu sudah terkontrol, sudah ada dosisnya, sudah ada ujinya, jadi itu jauh lebih aman. Begitu, Bapak Daniel. Oke, baik. Bu, banyak sekali pertanyaan, kelihatannya kalau kita bahas satu-satu mungkin satu jam ke depan, dia akan menang. Saya akan membatasi dua kali lagi pertanyaan. saya akan memilah dulu ya. Pertanyaannya baik-baik. Tadi sudah jelaskan mengenai gimana menangkal efek buruk kalau banyak makan gorengan. Terus kedua, tadi sudah saya sampaikan ya, terus kemudian ini umpamanya, sorry, apakah ekstrak olif dapat kita peroleh dari olive oil, terus kemudian apakah aman bagi saya jika setiap pagi mengkonsumsi satu-satu olive oil, ekstra virgin setelah bangun pagi. Itu yang ekstra virgin kali ya? Iya. Olive oil. ya itu nanti akan satu lagi pertanyaan sebelum kita akhirnya kiri. Baik. Jadi untuk mengkonsumsi ekstrak olive oil atau ekstrak buah zaitun itu sangat bagus Bapak-Ibu sekalian karena memang mengandung omega-3 dan juga omega-6. Jadi silahkan untuk dikonsumsi setiap hari. Boleh. Saat pagi hari itu boleh. Sebenarnya cukup dengan satu sendok makan aja itu juga sebenarnya sudah cukup Bapak-Ibu. Cuma tadi sekali lagi apakah memang kita tubuh kita sebenarnya membutuhkan itu atau enggak ya itu karena kita enggak tahu untuk kondisi sebenarnya kondisi kesehatan saya itu ditaras yang mana sih? Apakah saya memang sehat atau saya masih membutuhkan nutrisi tambahan lainnya? Jadi sebenarnya bisa dilakukan untuk pengecekan lebih lanjut dulu Bapak-Ibu. Tapi untuk menjaga kondisi kesehatan atau untuk menjaga imunitas kita ya silahkan aja boleh dikonsumsi ekstrak olive oil tadi satu kali sehari sudah cukup. Begitu Bapak Daniel. Jadi bagus-bagus aja enggak apa-apa. Tapi bukan sebagai untuk pengganti makan ya Bapak-Ibu sekalian ya atau untuk diet itu enggak. Karena kan dulu sempat ada tuh oh kalau mau diet pakai ekstrak olive oil aja nih nah itu itu yang salah. Gitu. Nah ini banyak sekali pertanyaan mengenai menurunkan berat badan minyak konsumsi gimana kalau mengkonsumsi minyak berlebihan itu ada jalan keluarnya atau tidak gitu dan kemudian ini mungkin pertanyaan-pertanyaannya hampir sama ya Bu ya. Mungkin Aibu kita jawab dulu. Iya. Jadi untuk berat badan cara menurunkan berat badan ya Bapak Daniel tadi ya salah satunya. Jadi kalau untuk menurunkan berat badan Bapak Ibu sekalian memang pada usia di atas 30 tahun itu memang sudah mulai sulit gitu ya untuk bisa menurunkan berat badan. Cuma kalau memang Bapak Ibu ingin tetap sehat tetap ingin bugar memang harapannya adalah berat badannya ideal. Salah satunya gimana salah satunya adalah untuk menghitung kebutuhan kalori dalam sehari. Nah kalau mengkonsumsi minyak yang berlebih tadi kebutuhan minyak kita itu dalam sehari hanya 5 sendok makan. Bapak Ibu jadi kalau dalam sehari kita masakannya menunya tumis terus ada goreng-gorengan juga ya kompensasinya harus olahraga gitu ya atau bisa ditambah lagi nih untuk mengkonsumsi sayur dan buahnya jadi 2 kali lipat gitu. Karena salah satu untuk menjaga agar berat badan kita tetap stabil atau sehat ya salah satunya tadi untuk mengurangi konsumsi lemak. Tapi kalau tadi ingin tetap mengkonsumsi olive oil gitu ya atau ekstrak buah zaitun ya silakan saja tapi bukan sebagai pengganti makan. Itu hanya untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu sehat. Kalau ingin menurunkan berat badan ya tadi. Perhatikan untuk konsumsi lemak buah dan sayurnya harus ditingkatkan pilih makanan sumber protein ya karena salah satu fungsi protein itu untuk menjaga agar masa otot kita tetap sehat tetap bagus tetap kenceng gitu ya. Jadi saat kita diet atau berat badan kita turun ya badan kita tetap kenceng gitu ya tidak menggelambir. Itu salah satunya. Kemudian perhatikan untuk karbohidrat kurangi makanan yang manis-manis karena sumber gula itu tidak hanya dari gula pasir jadi untuk sumber gula sekali lagi Bapak Ibu itu tidak hanya dari gula saja tapi dari karbohidrat pun juga sedang mengajukan gula. Jadi dari gula dan konsumsi karbohidrat tentunya akan harus dikurangi supaya untuk lebih menurunkan berat badan begitu ya Bu ya. Iya betul. Ada nutrisi atau suplemen tertentu yang ada di Kalker mungkin? Iya. Jadi memang kalau untuk nutrisi dari Kalker ada yaitu Slim and Fit Bapak Ibu sekalian jadi Slim and Fit ini ada susunya juga ada cookiesnya jadi kalau Bapak Ibu yang suka ngemil nah boleh nih diganti cemilannya dengan Slim and Fit cookies karena kalorinya sudah terkontrol dan pastinya untuk sumber seratnya kemudian vitamin dan mineralnya pun juga sudah terukur juga nih jadi pasti akan membuat kenyang juga lebih lama tapi kalau untuk suplemen sendiri sejauh ini belum ada suplemen yang khusus Bapak Ibu sekalian untuk menurunkan berat badan jadi memang hanya suplemen itu hanya sebagai membantu agar saat kita diet kita gak jadi sakit karena kalau saat diet kita sakit ya itu berarti dietnya gagal gitu Bapak Ibu Wah menarik sekali nih Bu ini kelihatannya masih nambah beberapa pertanyaan lagi boleh gimana masih ada waktu kah Ibu masih ada waktu kah oh iya masih masih Bapak dari admin masih bilang ada katanya oke baik apakah ada cara untuk menurunkan tekanan darah khususnya di makanan ya kali ya oh iya baik untuk menurunkan tekanan darah kita juga harus perhatikan Bapak Ibu biasanya tekanan darah ini kategorinya sampai mana nih kalau memang yang sudah dikatakan hipertensi stage 1 atau stage 2 kita tidak bisa berharap seseorang itu harus normal 120 per 80 itu gak bisa jadi kita juga harus sesuaikan atau biasakan biasanya normalnya sampai mana nih gitu ya untuk tekanan darahnya tapi kalau untuk menjaga agar tekanan darahnya itu selalu stabil Bapak Ibu bisa perhatikan dari konsumsi makanannya bisa hindari makanan-makanan yang siap saji atau makanan-makanan kaleng kemudian bisa diperbanyak untuk mengkonsumsi sayur dan buah perhatikan juga untuk sayur dan buah kalau misalkan hipertensi kita bisa mengkonsumsi buah yang tinggi serat salah satunya seperti jeruk pir kemudian tadi jambu pepaya itu boleh hindari untuk buah duren jadi buah duren kemudian buah apalagi itu salah satunya buah duren yang mungkin paling sering digemari oleh Bapak Ibu sekalian untuk hipertensi diabetes kalau bisa hindari untuk buah duren tapi bisa diperbanyak untuk buah-buahan yang tinggi serat ya kiwi strawberry atau buah beri-berian itu bagus banget kemudian apel jeruk papaya jambu itu bagus itu silahkan untuk dikonsumsi dan itu bisa membantu untuk mengontrol tekanan darah juga hindari juga makanan-makanan yang tinggi natrium atau tinggi garam itu juga harus dihindari Bapak Ibu sekalian ya tadi itu juga berhubungan untuk yang hipertensi bisa mengonsumsi bawang putih tapi dipilih untuk bawang putih tunggal bukan bawang putih untuk bumbu dapur karena itu berbeda gitu Bapak Daniel mungkin ada pertanyaan lagi oh menarik sekali nih masih-masih banyak sekali pertanyaan yang masuk tapi menarik semua sih dan sendiri semua ya oke menurunkan berat badan ini banyak lemak banyak menurunkan berat badan ini Ibu teknis mungkin komposisi berat badan antara lemak dan otot berapa persen yang baik kalau kita berolahraga bisa merubah lemak jadi otot atau bagaimana mohon penjelasannya mungkin bisa di siapkan mungkin ya baik terima kasih Bapak untuk pertanyaannya kalau untuk dari kadar lebih bagus eh kadar perbandingan gitu ya kadar otot sama lemak itu harus berapa banyak sekali lagi setiap orang itu berbeda jadi harus melakukan pengecekan terlebih dahulu biar kita juga lebih tahu nih secara spesifik cuma saat melakukan diet apakah kalau kita melakukan olahraga itu bisa merubah lemak menjadi otot sebenarnya sebenarnya bukan merubah lemak menjadi otot ya Bapak Ibu sekalian tapi merubah lemak itu menjadi energi dan juga bisa meningkatkan kadar otot di dalam tubuh kita jadi bukan berarti kalau kita olahraga lemaknya berubah jadi otot bukan tapi membakar lemak itu menjadi energi dan menambah masa otot kita di dalam tubuh jadi perlu diperhatikan juga gimana caranya sih biar otot kita lemak itu terbakar atau badan kita masa ototnya itu bertambah sekali lagi olahraganya juga harus diperhatikan untuk membakar lemak biasanya itu kayak zumba jogging lari ya itu salah satu olahraga yang bisa untuk membakar lemak tapi kalau untuk membentuk masa otot ya tadi itu adalah olahraga olahraga beban salah satunya itu adalah kayak push up hit up gitu ya atau sport jump gitu nah tapi kalau disesuaikan lagi untuk usia bapak ibu sekalian kalau memang sudah usia di atas 30 atau 40 tahun ya sebaiknya dengan yoga karena yoga itu pun juga bisa membantu untuk membentuk masa otot plus yoga gitu oke ya waktunya masih adakah masih ada oke baik ini ada pertanyaan memang banyak sih apakah air kelapa itu menurunkan tidak baik bagi yang darah rendah gitu tanyaan aku gak dibalas jadi untuk air kelapa sendiri sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa air kelapa gak bagus nih untuk seseorang yang memiliki tekanan darah rendah karena sebenarnya air kelapa itu banyak sekali kandungan mineral yang malah bagus untuk membantu menjaga agar tekanan darah kita juga selalu stabil atau selalu normal gitu nah sebenarnya untuk tekanan darah rendah sendiri itu ada beberapa faktor salah satunya adalah genetik kemudian nutrisi yang memang tidak cukup gitu atau bisa juga disebabkan karena anemia makanya tekanan darah rendah ini sebenarnya kita harus tahu penyebab utamanya apa dulu ya bapak ibu sekalian tapi kalau air kelapa menyebabkan tekanan darah menjadi rendah atau malah tidak bagus gitu untuk seseorang yang memiliki tekanan darah rendah saya rasa itu salah sih karena tadi air kelapa itu sebenarnya sangat bagus sekali gitu begitu bapak daniel ibu bisa mendengar suara saya kah iya sudah bisa oke bagaimana cara menurunkan kolesterol tinggi dengan tidak mengkonsumsi obat tetap tiap hari baik ini kolesterol tingginya berapa dulu bapak ibu sekalian kalau memang sudah di atas 240 atau sudah bahkan sudah di atas 300 harus mengkonsumsi obat dari dokter gak bisa di tawar-tawar lagi nanti kalau misalkan sudah mulai kurang dari 240 atau sudah mulai di bawah 200 baru bisa kita maintain dari mengkonsumsi suplemen atau dari mengkonsumsi makanan yang lebih sehat nah tadi selain mengkonsumsi obat dokter dengan rutin dan sesuai dengan dosisnya sekali lagi dosis itu yang bisa menentukan adalah dokter bapak ibu sekalian jadi silahkan untuk mengkonsumsi sesuai dosis dari dokter tapi kalau sudah turun bapak ibu bisa konsultasi lagi ke dokter untuk mengetahui dosis yang lebih tepatnya berapa selain itu selain mengkonsumsi obat dari dokter tetap sekali lagi buah dan sayur itu yang makanan yang paling bagus yang paling dianjurkan gitu ya pada orang-orang yang memang memiliki riwayat kolesterol tinggi gitu jadi kolesterol tinggi kita harus menurut langkahnya berapa gitu bapak Daniel baru kita bisa memberikan satu yang tepat ya jadi kalau dengan kolesterol ini tentunya harus ada konsultasi dengan dokter yang ya harus mengetahui riwayatnya ya iya betul banget selanjutnya ibu perkenalkan saya Junita dari Bogor mau tanya di masa pandemik ini anak juga sangat butuh vitamin apa vitamin yang cocok untuk anak agar daya tahan tubuh dan imunnya tidak mudah drop ya sebenarnya untuk anak memang kita juga harus lihat dari berat badan dan juga tinggi badannya serta bagaimana dari nafsu makannya bapak dan ibu sekalian kalau nafsu makannya tidak masalah oke kita bisa berikan suplemen yang memang dikhususkan untuk anak-anak yaitu ada ada kandungan vitamin A CE kemudian ada kandungan seleniumnya juga nah kalau di Kalker kita ada nih salah satunya yaitu dengan koala Kids Body Shield itu dari Black Mors dari Australia itu bagus banget untuk menjaga imun dari anak ya selain itu kalau memang ada ternyata ada masalah dengan pencernaannya ya atau ternyata anak itu ada alergi gitu ya apa yang harus dilakukan nih biar saat masa pandemi seperti ini walaupun anak saya ada alergi tapi tetap sehat kita juga punya yang namanya liprolak bapak ibu sekalian ya itu juga bagus untuk menjaga kesehatan saluran cernak dan secara keseluruhan untuk tubuh gitu yang paling penting tadi pola makan itu gak boleh ketinggalan bapak ibu sekalian jadi anak-anak tetap harus diberikan buah dan sayur sesuai dengan kebutuhannya begitu kalau dari pelajaran SD dulu ya 4 sehat 5 sempurna itu masih berlaku gak bu? nah sekarang berlakunya adalah tadi piramida gisi seimbang bapak 4 sehat 5 sempurna lagi singkat katanya piramida gisi seimbang itu gimana bu secara singkat untuk jadi piramida gisi seimbang tadi bapak ada karbohidrat protein lemak kemudian kebutuhan buah dan sayur itu harus sesuai dengan kebutuhannya harus sesuai dengan komposisinya jadi gak ada lemak lebih tinggi daripada karbohidrat itu yang salah kemudian karbohidrat lebih banyak daripada buah dan sayur itu yang salah jadi semua sudah ada komposisinya gitu komposisinya ya lebih detil lagi ya kalau dulu sekedar 4 sehat 5 sempurna tapi ini sekarang ada yang lebih detil lagi ya iya betul komposisi mana yang lebih banyak singkat kata buah dan sayur itu kalau bisa lebih banyak betul apalagi pada masa pandemi seperti ini iya betul protein juga harus tinggi kah bu oh iya harus buah dan sayur atau lebih rendah nah sebenarnya kalau untuk protein kita juga harus lihat kualitas proteinnya karena kalau untuk tubuh itu alangkali lebih baiknya protein hewani tapi kalau misalkan memang ada bapak ibu dari sekalian disini yang vegan atau vegetarian yang berkaitan dengan agama oke saya sebagai ahli gisis tidak bisa menginformasikan apapun karena itu berdasarkan dari keyakinan jadi silahkan untuk tetap dilanjutkan tapi kalau untuk yang hanya sekedar mengikuti tren gitu ya bapak ibu alangkah lebih baiknya tetap disesuaikan dengan protein yang berasal dari hewani karena itu yang memang bagus untuk tubuh kita gitu nah untuk perbandingan dengan buah dan sayur tetap protein adalah kebutuhannya 20-30% dari kebutuhan kalori harian berarti sekitar 15 gram sehari tapi kalau untuk buah dan sayur jadi buah 250 gram sehari sayur adalah 500 gram per hari begitu jadi memang buah itu sangat banyak sekali ini ada yang menanyakan wah tadi mengenai piramida makanan tadi ya betul ya piramida makanan ya itu pandang iya betul bapak tahu bu boleh materinya bisa di share oke nanti kalau untuk terkait dengan materi bisa langsung admin yang menginformasikan apakah itu boleh atau tidak untuk di share nah ini salah satunya terus kemudian apakah mengkonsumsi vitamin C berlebih itu bisa menjadikan kulit putih pertanyaan dari Pak Chandra baik Pak Chandra terima kasih sebenarnya gini bapak karena kan memang sebenarnya salah satu fungsi dari vitamin C itu adalah untuk memenuhi atau merangsang kolagen di dalam tubuh kita agar jumlahnya itu selalu normal gitu ya karena salah satu fungsi kolagen tadi adalah membuat kulit kita lebih apakah itu dikonsumsi minum atau dioles ini gitu ya Pak Chandra tadi Bapak sebenarnya kalau untuk vitamin C alangkah lebih baiknya dalam bentuk injeksi atau tablet karena kalau dalam bentuk cairan karena tadi khawatirnya mudah teroksidasi sehingga dampak vitamin C tadi tidak terlalu berefek gitu di dalam tubuh kita jadi kalau mau ya dalam bentuk injeksi atau infus atau suntik gitu ya sama dalam bentuk tablet karena tadi tapi akan bisa membuat putih gitu ya kulit kita sekali lagi sejauh ini saya belum pernah menemukan gitu ya orang yang suntik putih lama-kelamaan bisa membuat tubuhnya jadi putih ya saya gak tahu kalau itu ada campuran atau bahan yang lain atau mungkin ada operasi yang lain tapi sejauh yang saya paham dari ilmu yang saya dapat gitu ya Bapak Chandra untuk vitamin C itu lebih untuk meningkatkan sistem imun serta untuk menjaga agar kulit kita lebih halus tidak gampang riput kemudian tetap kencang gitu ya jadi terlihat lebih awet mudah lebih ke situ sebenarnya kalau untuk putih secara tidak langsung sebenarnya lebih karena secara medis secara ilmu itu lebih membuatkan untuk imunitas dan sebagai bonus kata lainnya adalah menjadi lebih cerah seriam iya betul kulitnya jadi lebih kencang lebih halus lebih mudah menarik sekali iya oke informasi yang menarik sekali Bapak Ibu karena waktu kita akan dua pertanyaan lagi yang pertama adalah apakah benar sebentar ya sorry mohon maaf cara meningkatkan nafsu makan bagi anak gimana itu Ibu baik iya baik terima kasih salah satu untuk meningkatkan nafsu makan yang pastinya saya juga harus tanya apakah anak tersebut sebelumnya pernah mengalami trauma untuk dipaksa makan atau enggak jadi anak itu jadi males atau mongkok makan itu yang harusnya kita juga bisa lihat dari kebiasaan pola makan anak tersebut atau kebiasaan makan tapi salah satunya untuk meningkatkan nafsu makan tadi Ibu bisa berikan nutrisi yang mengandung kurkuminoid ataupun lisin ya atau kurkuma biasanya yang lebih dikenal itu adalah kurkuma nah tapi tidak hanya mengandung kurkuma saja tapi juga ada yang namanya lisin serta harus juga mengandung vitamin dan mineral Bapak Ibu sekalian jadi harus diperhatikan tadi ya enggak hanya kurkuminoid saja atau kurkuma saja tapi harus ada lisin serta vitamin dan mineral juga gitu begitu Bapak nah kalau dari KLB sendiri kita ada yang namanya lipurmin jadi itu sudah lengkap ada lisin ada kurkuminoid serta ada multivitamin dan mineralnya juga jadi harapannya jika dikonsumsi secara rutin pasti juga bisa meningkatkan nafsu makan untuk anak oh bisa menambah nafsu makan dan berat badan ya iya mungkin Pak Dede juga butuh sekali informasinya oke mungkin yang terakhir iya saya Eva dilangkat untuk anak yang berat badan kurang di usia 17 bulan dan susah makan perlukah suplemen tambahan untuk vitamin A selain dari pemberian vitamin A yang wajib dari pemerintah iya baik untuk usia 17 bulan ya tadi ya dari anak ibu Eva ya baik untuk anak kurang dari 2 tahun untuk pemberian suplemen itu silahkan untuk konsultasikan ke dokter ya ibu karena sebenarnya anak untuk pemberian suplemen itu memang diwajibkan peraturan dari BPOM itu harus di atas 2 tahun jadi kalau masih usianya 17 bulan sebaiknya bisa dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu untuk pemberian suplemennya gitu karena dari ahli gisi kami sekali lagi mengikuti aturan BPOM jadi belum bisa memberikan suplemen tersendiri untuk usia 17 bulan begitu jadi silahkan untuk konsultasikan ke dokter baik sebenarnya masih nambah-nambah lagi si ibu ini ya tetapi pertanyaannya banyak sekali dan mungkin bapak ibu dan teman-teman semara hadirin dari webinar ini bisa menghubungi langsung atau mengunjungi Calcare Calcare ya sorry Calcare terdekat di areanya bisa di searching di browsing juga kali ya ibu ya bener gak bisa bisa jadi di awal disampaikan lokasi-lokasi di Calcare iya jadi sebenarnya kalau bapak ibu ingin tahu Calcare itu ada dimana maaf bapak Daniel jadi kalau ingin tahu menghubungi Calcare lewat mana kalau memang bapak ibu disini ada yang menggunakan sosmed seperti instagram atau facebook itu silahkan langsung add Calcare nanti akan kelihatan harus menghubungi kemana bisa langsung chat juga itu bisa lewat instagram Calcare begitu bapak Daniel oke baik terima kasih info yang sangat luar biasa ini tadi informasi banyak sekali dari ibu Vika tentang Calcare dan untuk memperlengkapi semuanya bahwa hidup sehat itu perlu dan makan sehat menjaganya pun sangat penting tetapi jangan lupa juga kita tidak tahu hal-hal resiko kehidupan yang datang nah saat ini selain Calcare MNC Life juga menyediakan proteksi berbagai macam proteksi tentang resiko kehidupan bahwa itu penyakit kritis rawat inap rumah sakit terus kemudian santunan rawat inap harian terus kemudian juga uang perlindungan untuk ahli waris nah semua perlindungan mengenai proteksi dan perencanaan kehidupan di masa depan khususnya di bidang keuangan MNC Life bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk mempersiapkan masa depan keuangan yang lebih baik tentunya dengan proteksi yang komprehensif dan Bapak Ibu bisa menghubungi para agen dan penjualan dari MNC Life juga yang Anda kenal atau juga bisa menghubungi call center MNC Life di 15899 saya ulangi 15899 extension 1 untuk mendapatkan program perlindungan yang cocok bagi setiap individu bagi setiap keluarga Indonesia dimanapun Anda berada juga melalui website tadi ya Bapak Ibu mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Vika iya sejauh ini sudah Bapak Daniel jadi harapannya selain menjaga pola hidup sehat pastinya Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti program dari MNC Life yang pastinya itu sangat berkesinambungan sekali gitu ya yang pola hidup sehat juga pasti ada di kebutuhan-kebutuhan untuk masa depan yang lainnya gitu Bapak Daniel tadi saya berjanji untuk mengumumkan siapa pemenang atau yang pertanyaan terbaik yang mendapatkan giveaway boleh saya share sekarang Ibu boleh ya oke baik yang pertama adalah Bapak Septanus dari Jakarta yang kedua adalah Arianto Tinggul dari Meruya yang ketiga adalah Stella Marianti dari Jakarta Pusat Anda selamat mendapatkan Hempers produk Calcare silahkan nanti segera dituliskan alamat nomor HP nama ya cat langsung ke admin Calcare ya selamat buat para pemenang dan selamat buat kita semua karena pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dan sharing-sharing yang sangat bermanfaat khususnya peran aktivitas dan nutrisi di masa pandemi ini akan saya akhiri Bapak Ibu semua tetap sehat tetap bersemangat dan selalu menjaga kehidupan yang lebih baik untuk kita dan orang-orang yang kita cintai orang-orang yang dekat di hati Anda salam untuk Anda salam untuk orang-orang yang dekat di hati Anda tetap sehat tetap semangat see you hai fans sehat lebih mudah oke cari yang harganya paling oke cari info kelas eksersis dan konsultasi gizi mau topa poin dan tukar poin dengan hadiah menarik mau belanja produk dan langsung diantar ke rumah bisa same day bahkan instant delivery bisa semua hanya di cow care your hope